7. Misteri di balik lukisan Pertama, Judith's Laying Hollow Fair Lukisan ini adalah karya dari sang pelukis Italia yang bernama Artemisia Gentelsky Menurut informasi, lukisan ini dibuat antara tahun 1614-1620an Yang menceritakan tentang dua orang wanita yang sedang memanggal kepala orang Dua orang wanita itu adalah Judith dan pelayannya Menurut cerita, digambarkan kedua orang sedang menggorok lehar Seorang jenderal perang saat tengah mabuk dan terdudur lap Lukisan ini juga menceritakan tentang kekuatan wanita yang mampu menang Menandapi seorang pria yang kuat Dan diakini pula, sang pelukis Artemisia diinspirasi oleh cara Fangio Seorang pelukis yang kerap melukiskan aspek-aspek kekejaman dalam lukisannya Yang kedua, The Death of Marat Lukisan The Death of Marat ini dibuat oleh seorang pelukis yang berkebangsaan Norwegia Yang bernama Edvard Munch Edvard Munch selalu membuat lukisan yang menggambarkan tentang kegelisahan Keresahan dan juga kecemasan Lukisan ini bercerita tentang manusia yang bernama Marat Yang berjuang melawan penyakitnya Walaupun dia menerita penyakit Dia masih bisa menghasilkan karya Ada banyak sekali lukisan yang ingin ceritakan tentang Marat Tapi, menurut informasi lukisan dari Edward inilah yang terkesan, seram, dan brutal 3. The Hands Resist Him Lukisan The Hands Resist Him dibuat pada tahun 1972 oleh Bill Stoneham Lukisan ini menggambarkan tentang sosok anak laki-laki yang konon merupakan saat pelukis masih kecil Ia berdiri bersama se-benika perempuan yang tanpa ekspresi muka wajah Jika kita zoom, ini adalah di belakang sosok laki-laki anak kecil ini Banyak sekali tangan-tangan yang seperti Mungkin bisa dibilang malu Aneh, kaib gitu ya Jadi, menurut informasi lukisan ini sempat dilelang pada situs ebay pada tahun 2000 Dan berpindah tangan beberapa kali Sejak saat itulah hal-hal yang berbau mistis kerap terjadi pada lukisan ini Menurut pengakuan orang-orang yang pernah memilikinya, lukisan ini sering berpindah tempat Dan terkadang boneka gadis tanpa ekspresi tersebut kerap menghilang dari lukisan 4. Saturn The Four Ringgison Lukisan Saturn The Four Ringgison adalah karya dari Francisco Goya Lukisan ini memang menggambarkan dengan sangat menyerangkan Dalam cerita Yunani kuno, dewa selalu memakan anaknya sendiri Seorang dewa tidak ingin mempunyai saingan yang mempunyai kekuatan lebih dari dia Jadi, jika dia mempunyai seorang anak, dia akan memakan sendiri anaknya Menurut gue gila sih Seorang dewa tidak mau terkalahkan, dia memakan anak-anaknya 5. Oi, kuilang Jika kalian tinggal di daerah Hotel Tuku atau sekitaran Hotel Tuku di Malang Mungkin kalian tidak asing dengan lukisan ini Jadi, menurut informasi gue sih Ini lukisan seorang wanita Cina pada waktu itu Dia anak seorang bos gula apa? Bos apa? Pokoknya intinya Orang terkaya di Indonesia Jadi, lukisan ini dibuat sekitar abad 19 Dan cerita dari lukisan ini adalah kisah kehidupan dari Oi Huilan sendiri Menurut informasi dari orang-orang yang pernah mengunjungi hotel tersebut Ketika mereka berada di sekitar lukisan Mereka terasa hawa-hawa dingin, orah dingin Dan ada yang muncul sekelebatan-sekelebatan Dan bahkan ada seorang yang ditemui Oi Huilan di dalam mimpinya Waktu dia tidur 6. Headshiver Lukisan Headshiver Lukisan Headshiver Ini merupakan salah satu lukisan terseram dari beberapa lukisan lainnya yang ada di dunia Lukisan ini dibuat oleh seorang pelukis yang bernama Theodore Greacourt Biasanya lukisan dari Theodore Greacourt ini selalu identif dengan romantisme Walaupun Headshiver ini terlihat menyerangkan Tapi bagi Theodore sendiri lukisan yang dia buat Menyimpan sebuah cerita romantisme Yang sangat indah Lukisan ini menggambarkan dua kepala mayat yang berdampingan Theodore menciptakan lukisan-lukisan ini karena terinspirasi dari potongan mayat Yang terdadap di rumah sakit di laboratorium Wah, gila ya Terinspirasi dari potongan mayat Hahaha 7. The Crying Boy Sepintas tidak ada yang terlihat aneh pada lukisan The Crying Boy Lukisan ini adalah karya Bruno Amandio Dan tidak terlihat menakutkan Namun menurut informasi cerita petugas pemadam kepakaran Dalam majalah The Sun tahun 1980 di Inggris Membuat lukisan ini menjadi terkenal Pada saat kebakaran hebat Satu-satunya barang yang tersisa dalam rumah adalah lukisan ini Anehnya Api-api seakan tidak berani melahap lukisan ini Jangankan membakar habis Menggoresnya saja tidak berani Setelah diselidiki lebih lanjut Ternyata ditemukan fakta Bahwa objek dalam lukisan merupakan anak yatim piatu Yang kehilangan keluarga adalah Sebuah kebakaran hebat Entah ada hubungannya atau tidak Yang jelas cerita tersebut Membuat lukisan ini seolah mengandung aura mistis Yang membuat bulu kuduk merinding Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!